Tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2022. Nah, sebelum memasuki tahun 2023, biasanya para pakar moda atau stely sudah memprediksi nih tren seperti apa yang akan terjadi di tahun depan. Kali ini, mari kita bahas bagaimana prediksi trend fashion global 2023 versus trend fashion Indonesia 2023. Pola Trend Fashion Global 2023 Trend fashion bisa kita lihat dari event Fashion Week yang dilaksanakan di berbagai negara, seperti New York Fashion Week, Milan Fashion Week, maupun Paris Fashion Week. Menurut Alison Bernstein, seorang express celebrity stylist, akan ada banyak drama dalam siluet dan warna pakaian di tahun 2023 mendatang. Misalnya, rok akan lebih pendek dan celana akan lebih panjang atau lebih lunggar. Ia juga mengungkapkan bahwa part designer akan membuat karya klasik, tapi menambahkan unsur drama dengan melebih-lebihkan proporsi dan sekaligus akan menyesuaikan warnanya. Renovation 2023 berikutnya adalah tampilan yang klasik. Dilansir dari InStyle, akan ada banyak denim dan potongan-potongan klasik, seperti gown slip, sederhana, dan kemeja button-down. Hal ini juga dibenarkan oleh stylist Zoe Kaufman, yang mengatakan tren pakaian klasik akan menjadi populer, tapi tren Y2K tidak akan menghilang dari tahun depan. Tampilan overseas kembali akan mendominasi tahun 2023, Namun, akan ada tambahan detail yang membuat tren overseas 2023 terlihat berbeda dari tahun 2022. Yap, menurut Sam Spector, seorang express celebrity stylist, akan ada detail feminin pada pakaian overseas di tahun 2023. Untuk para perempuan, saya pikir kita juga akan melihat pakaian overseas dan detail feminin seperti renda, ruffles, atau detail hiasan lainnya. Ucap, Sam Spector, seperti yang dilansir dari InStyle. Sedangkan untuk warna yang akan mendominasi tren fashion tahun depan adalah warna merah cerah. Nah, itulah tiga tren fashion yang diprediksi akan populer di tahun 2023, menurut para fashion stylist global. Sedangkan untuk tren fashion Indonesia, menurut Windy, selaku Head Marketing Gaudi dan Alva, ada beberapa warna motif dan bahan baju yang akan menjadi tren fashion di 2023. Warna pink fuchsia, rise of sunshine, seperti biru, ungu, dan kuning, akan menjadi tren fashion di 2023. Selain itu, ada warna fijo neon yang bakal hit setahun depan, menurut depan akan menjadi waktu orang lebih berani mengekspresikan diri dalam memadukan pakaian. Seperti mengenakan baju warna fuchsia yang dibadukan dengan jeans, tampil dengan motif yang berbeda dalam satu look, misalnya baju motif steps dengan bawahan motif checker, jelasnya. Sedangkan bahan baju yang akan menjadi tren fashion di 2023 disebutkan oleh Windy, ada bahan sheer yang lebih menampilkan warna kulit dan mesh. Andani Agni Putri, selaku founder Nona dan Agni, mengungkapkan warna baju yang akan menjadi tren fashion di 2023, antara lain pink orchid, biru, dan earth tone. Di tahun 2023, orang akan mencoba new style dengan bahan baju yang dipilih seperti plaid, cropped, lace, dan katun. Bordir akan sangat diminati, ujar Andani. Fernali Subali, selaku head of designer Elizabeth, tulit mengungkapkan warna, motif, dan bahan baju hits yang akan menjadi tren fashion tahun depan. Warna yang cerah, bold, dan fun akan menghiasi koleksi busana tahun depan, namun warna yang paling dominan adalah biru dan merah menyalah, unturnya. Motif floral dan abstrak diungkapkan, Fernalin tetap menjadi motif baju hits pada tren tahun 2023. Bahan baju yang flowly dan linen akan tetap menjadi tren fashion di 2023, karena cocok dan nyaman digunakan segala acara dan cuaca, jelasnya. Nah, itu dia guys, prediksi tren fashion yang akan terjadi di tahun 2023. Jadi, apakah kalian sudah siap tampil fashion label di tahun depan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!